selamat menikmati kalau gak salah ya dan ini tuh versi yang udah di mesinnya udah di tuning jadi dia mesinnya agak kenceng speednya nah ini mobilnya nih ini belum dimodif sama sekali masih standaran banget dan plat nomernya ya ini gak ada di belakang ataupun di depan ya jadi plat nomernya itu ditaruh disini tuh kayak mobil-mobil drifting gitu lah kan biasanya ditaruh disitu eh bukan mobil-mobil drifting sih tapi kayak ya kayak mobil-mobil modifan gitu lah kan biasanya mobil ditaruh ini nih platnya depan belakang nah ini depan belakang dicopot terus ditaruh di depan sini nih di dashboard ini mobil keren sih gue suka tampilannya udah kayak luxury gitu dan nanti gue mau ganti warna mobilnya itu ke warna hitam atau gak putih soalnya ini baru sampe banget jadi gak bakalan gue modif langsung dan ini dalamnya keren banget sih dia kayak ada neonnya gitu kayak ada neon lampu LED kali ya atau apalah sebutannya gue gak tau warnanya warna pink dan ini keren banget sih jadi kesan luxurynya itu masih ada gitu meskipun mesinnya udah di tuning dikit soalnya dari suaranya pun beda nih ya gue gak tau ya kalian bisa denger atau enggak ini coba gue gas ya nah tuh mesinnya kayak udah di tuning gitu lah udah gak standaran pabrik mercy ini kan mersi nih ini kan mersi nih gue mau modif mobil ini tapi nanti hitung gue aja sekarang gue mau ke coffee bean dulu karena tadi ada SMS banyak banget dari customer takutnya karyawan takutnya karyawan coffee bean gue yang lain belum pada dateng jadi gue mau ngecek coffee bean tadi abis ngambil mobil terus sekarang mau ngecek lagi ke coffee bean takutnya ada yang beli ya kan tokonya gak ada yang jaga lagi takutnya kayak gitu oh iya ini buat top speed awal gue belum ngetes ya tapi gak terlalu kenceng sih tapi menurut gue lumayan lah karena nih mobil ya gak bakal dipake balapan juga paling buat ya buat kayak gini nih buat kerja-kerja kayak gini doang atau enggak keliling buat sehari-hari lah kalo balapan kan ada yang skyline tuh dan itu jarang banget gue pake soalnya kalo dipake sehari-hari kayak sayang aja gitu jadi gue taro aja terus di garasi tuh deh gue suka sih tampilan ini mobil kayak gimana ya kayak elegan aja sih ini kalo udah dimodif makin kenceng sih soalnya awal-awal pun udah enak gue rasa dan dari suaranya pun gue suka banget kayak sangar-sangar gimana gitu nih buat kalian yang pengen liat detailnya nih tuh tampilannya biasa aja sih gak kayak mobil balap tapi endingnya enak sama mesinnya enak sepi kali ya nyer karena masih pagi kali ya kan ini masih pagi nih oh iya kemarin gue abis ini abis rekrut saat pump kalo kalian tau disini nih eh bukan saat pump sih tapi kayak tukang parkir gitu lah ada namanya itu pasubroto bentar gue ngambil kunci mobilnya dulu mana ya pasubroto ini pasubroto itu ya kalo kalian tau dia itu katanya nih ya rumahnya itu di paleto dan kesininya itu naik sepeda nah ini ada sepedanya nih nih sepeda yang dipake sama pasubroto nih tapi gak tau pasubroto nya kemana ya jadi kalo kalian gak tau paleto itu di daerah sini nih jadi katanya nih ya dia ke kofibin yang lokasinya disini itu naik sepeda nih gila jauh banget parah mana ya dia sepedanya ada tapi orangnya gak ada di dalam kali aduh gue gak minta nomor hp dia lagi gue pake pakaian kerja dulu deh biar formal aja sih ntar gue cek dulu stok makanan ada berapa ya ini kita bisa kayak ngerestock makanan gitu dan kita tuh naronya itu di kulkas ini nih oke nasi bungkus masih banyak ya ada 400an eh stainya ada 300an hampir 400 malah siomai masih banyak banget hmm tapi bahan-bahan nih bahan-bahan buat masak gak terlalu banyak ya kayaknya gue lagi nyari ini nih lagi nyari relasi petani sama tukang ayam sama nelayan karena gue butuh ikan terus butuh ayam potong juga terus butuh garam sama gula gitu-gitulah nih jadi kita tuh masaknya itu disini guys nih ini banyak banget kita bisa bikin coca cola nih jadi buat bahan-bahan coca cola tuh kita butuh kawat metal terus botol bekat terus gula terus kalo nasi bungkus kita butuh ikan beras terus kertas nasi terus roti garam terus padi terus es tehnya kita butuh coklat botol bekas gula dan lain-lain nih sampai di bawah ada jadi kita bisa masak ini nih kecuali radio sama hp ya ini hitungannya bukan masak tapi kayak nge crafting gitu oke buat stok makanan masih banyak sih gue gak perlu masak lagi nih jadi ini tuh pakaian boss coffee bean kalo pakaian karyawan dia warnanya putih nih gue coba kita bikin sandwich ya ini sandwich enak banget sih kalo diril oke jadi ini kita lagi masak ya jadi masaknya itu kayak gini nih gila kayak koki banget ya jujur di kota ini tuh bisa dibilang rp nya ini banget apa halal banget gitu loh beda sama sebelumnya tuh kayak balapan perang rampok gitu-gitu disini beda banget sumpah oke sandwichnya udah jadi mungkin gue bakal taro di kulkas sih nah ini sandwichnya nih gila gede banget kayak burger gitu ya tapi dia panjang tuh nah jadi kalo misalnya makanan kita udah habis jadi kita bisa ngerestocknya itu dengan cara masak tetapi harus ada bahan-bahannya nah kalo gak ada bahan kita bakalan beli ke petani ngelayan sama apa ya lupa tukang ayam jadi disini tuh ada pekerjaan petani ngelayan sama tukang ayam juga tuh nah biasanya yang kerja itu tuh warga lain jadi mereka biasanya ngejual ke kita nih ke kofibin kesini nih ini kita room tour kofibin ya jadi kurang lebih ruangan bawahnya kayak gini nah kalo ruangan atasnya ini tempat makan buat yang pengen makan disini bisa juga sih dibawa pulang tapi rata-rata warga suka dibawa pulang nah terus disini tempat makan juga tapi kayak lebih ke private sih jadi kalo kalian misalnya ada acara terus pengen sewa ruangan disini ini bisa disewa nih ruangan yang ini yang atas terus di rooftopnya tempat makan juga disini bisa sambil liat ini sih jalanan luar nih ya kurang lebih kayak gini sih kofibin oh iya di cafe ini tuh kita punya mobil pribadi atau mobil toko itu buat dagang keliling nah mobilnya tuh kayak gini nih nama mobilnya itu mobil tako ya atau ditulisnya tacho dan ini bagus banget sumpah menurut gue bagus sih unik sih lebih kuning kayak semacam truck gitulah kayak pickup tapi di belakangnya ada box gede banget nih buat makanan dan ini tuh kita bisa buka bagasi belakangnya tuh gila ini keren banget sumpah kreatif banget nih yang bikin modnya nih nih gila ini ada makanan jadi kita bisa dagang keliling kota selain nunggu di cafe di dalamnya nih banyak banget sih ada split terus ada lies juga tuh kayak banyak banget cemilan tuh gila ini bagus banget sih nih ada logo nasi bungkus terus nasi gorengnya ada ada es tehnya juga ada teh kontak gak tuh terus ada logo siomai sama kopi oh iya disini kita jual handphone juga selain makanan gila ini bagus banget sih kreatif banget pedagang nongki gimana katanya kok pada gak tau cafe bean ya oh iya tadi gue mau buat twitter yang mau beli makanan bisa langsung datang ke cafe bean oke udah gue kirim ya gak ada masuk jadi kurang lebih mobilnya tuh kayak gini nih terus di belakangnya ada tulisan launch terus ada tulisan juga disini hopefully hopefully doang sih tulisannya tuh the launch hopefully baru tau gue kalo ini rute bis kesini nih jadi suka banyak bis yang lewat oh ini kayaknya mereka mau beli makanan ya halo om ya mau beli makanan kah? mau beli makanan oh beli rata kanan om rata kanan oh iya rata kanan iya oke boleh boleh oh sebentar pak siomai ada siomai ada 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 oke bentar ya bentar iya bentar ntar apa ngantrinya di dalam aja yuk soalnya saya harus ngambil makanan di dalam kulkas rame kali ya riwa nih riwa nih ada nasi koreng om oh ada ada om udah samcen yang mau paket bigmac siapa tuh? aku aku ini nih nasi bungkus sama ST20 ya siomai ada ga om ada ada mau siomai aja oke oke bentar apa? oke dia maunya siomai ya kita ambil dulu siomai deh ih banyak kali ya makanya dikata apa nih aku pada sisa coba tau kakak lu tuh cuop ini nih ee minumnya bisa coca cola ga om? oh bisa bentar saya cek ada ga? bukannya stop dulu bentar coca cola ada ga ya? oh ada jauh untung ada loh kalo engga gua harus bikin dulu kantong apa cuop? ini nih panis aku kantong 124 nah ini coca cola 20 terus siomainya 20 ya oke jadi berapa? ee 15.000 ke kantong 130 15.000 ke kantong 130 oke terus siapa lagi nih yang mau beli nih? saya mau oh ini ucup 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 nih iya ade ini dulu iya ade nya dulu aja mau beli apa nih ade nya nih? ratakan aja sama ini nasi bungkus nasi bungkus es teh ee roti aja ada enggak? ada ada eh roti roti enggak ada roti sini nasi goreng aja Cuk nasi goreng aja Cuk nasi goreng aja Cuk sati kelinci sati kelinci gak ada nasi goreng aja goreng aja Cuk eh bentar-bentar ini definisi kerja keras ya yang rata kanan kan 20-20 ya kantong berapa nih adanya nih? 7-9 3-9 7-7 nah itu masuk ga? masuk harganya 15 ribu ya ke kantong 1-30 coba doang ga? ayo coba ruangnya ga tuh ada kalau ga ada kalau ga ada dibayar sama om yang di sini nih ga ada ga ada ya udah aku ajak ga ini doang aning-aning pokoknya mah ga ada oke masuk ya ada lagi ga? siapa lagi? rata kanan ya rata kanan ya makanan sama minumannya mau apa? makannya nasi goreng minumannya kanan coca-cola oke bentar ya yoi nah kan ini kalo udah mulai siang tuh banyak banget sumpah tadi masih pagi tuh jadi sepi aduh ini harus mulai masak lagi nih sore ini nasi goreng 20, coca-cola 20 ya kantong berapa? kantong 59 nah itu masuk ga? masuk oke harganya 15 ribu ke kantong 1-30 oke 1-30 ya iya makasih om makasih om iya iya ga masukin eya iya sama ST ya ST ya INI NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII kantong berapa? kantong 1 ini bagus banget om kantongnya om oiya iya om hihi nah itu tuh masuk gak? kantong borong 1.30 oke masuk oke ini yang tadi ya? iya pak betul makanan minumannya mau apa? rata kanan pak nasi goreng sama es teh? iya pak oke bentar iya ini sehari bisa dapet uang sekitar berapa ya ini? banyak banget sih tapi ya lumayan capek harus sendirian tapi biasanya karyawan ada sih kantong berapa? kantong 116 nah itu pak masuk gak? masuk pak oke harganya 15 ribu ya ke kantong 130 oke masuk ya makasih ya pak iya sama-sama ini bapak yang ini mau beli pake big mix dong? ada-ada makanan minumannya mau apa? nasi goreng sama teh kotak oh teh kotaknya kalau gak ada teh kotak mau apa tuh? belum bentar kopi boleh oke bentar ntar teh kotak ada gak ya? ntar gue cek dulu oh ada yaudah yaudah nasi goreng sama teh kotak katanya tadi nasi goreng sama teh kotak apa ya? iya kantong berapa? ada kantong kotak 136 oke masuk gak? masuk pak oke harganya 15 ribu ke kantong 130 ini aku transfer ya iya boleh kantong 13 kok sama iya 15 ribu iya 15 ribu oke masuk ya om ya oke thank you ya pak ya iya makasih pak ya iya sama-sama iya oh interview pedagang nanti dikabarin lagi lewat website ya oke nanti ditunggu aja oke oke thank you ini bapak ini mau pesen apa? ada itu gak? radio sama hp oh ada 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 ntar oke dia mau beli radio sama hp ya sebenarnya ada di market tapi disini tuh harganya jauh lebih murah jadi orang-orang dateng ke sini oke radio sama hp ya harganya berapa ya? lupa gue ntar gue cek oke hp 8 ribu radio 7 ribu ini pak ini untuk hpnya harganya 8 ribu untuk radio nya 7 ribu oke jadinya 15 ribu ya? iya 15 ribu ke kantong berapa om? 130 oke thank you pak ya oke 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 berapa? iya silahkan oke udah kelar ya lumayan pegal sih ngeladenin segitu doang berapa orang tadi ya lupa? kayaknya 8 lebih deh kayaknya ya oh ini udah malem oh dia sopir taksi ternyata ya emang keliatan sih tadi dari bajunya tuh hopefully transport akhirnya kelar selamat lo iya iya itu siapa ya? yaudah lah kita tunggu di dalam aja deh ini karyawan yang lain pada kemana sih? pegal juga gitu kalau sendirian sumpah apalagi harus balik-balik ke dapur nih ke kulkas buat ambil makanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati